10 Cara Efektif Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Berdasarkan Ilmu Psikologi Halo Bapak Ibu Guru Sahabat Kelas Dasyat Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang strategi-strategi efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa berdasarkan ilmu psikologi Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar selalu update dengan video terbaru kami Pertama, mengenali gaya belajar siswa Setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik Ada yang lebih suka belajar secara visual Ada juga yang lebih cocok dengan metode auditif atau kinestetik Cobalah untuk mengenali gaya belajar mereka dan menyesuaikan metode pengajaran Anda Dengan begitu, siswa akan lebih mudah menyerap materi dan merasa termotivasi untuk belajar Kedua, berikan pujian yang tepat Pujian bisa menjadi sumber motivasi yang besar bagi siswa Namun, perlu diingat untuk memberikan pujian yang spesifik dan tulus Misalnya, sebutkan prestasi yang mereka raih atau kemajuan yang telah mereka capai Hindari pujian yang bersifat umum Karena hal ini justru dapat menurunkan motivasi mereka Ketiga, sediakan lingkungan belajar yang nyaman Lingkungan yang nyaman akan membantu siswa lebih fokus dan termotivasi untuk belajar Pastikan kelas Anda memiliki pencahayaan yang cukup, suhu yang sesuai, dan furniture yang ergonomis Selain itu, ciptakan suasana yang kondusif dengan mengatur tata letak kelas Dan mengurangi gangguan yang mungkin menghambat konsentrasi siswa Keempat, kenali minat dan bakat siswa Dalam ilmu psikologi, dikenal teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik Siswa yang memiliki minat dan bakat dalam bidang tertentu Akan lebih termotivasi untuk belajar Oleh karena itu, cobalah untuk mengenali minat dan bakat mereka Lalu kaitkan dengan materi yang diajarkan Ini akan membantu mereka melihat relevansi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari Dan lebih termotivasi untuk belajar Kelima, libatkan siswa dalam proses pembelajaran Metode pembelajaran yang interaktif akan membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar Ajak mereka berdiskusi Membuat proyek bersama Atau melakukan eksperimen di kelas Dengan melibatkan siswa secara aktif Mereka akan merasa lebih terhubung dengan materi dan lebih semangat untuk belajar Keenam, tetapkan tujuan yang realistis Menetapkan tujuan yang realistis dapat membantu siswa untuk fokus pada kemajuan dan pencapaian Yang bisa mereka raih Dukung mereka untuk menetapkan target jangka pendek dan jangka panjat Yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka Jangan lupa untuk merayakan pencapaian mereka dengan mengingatkan betapa pentingnya proses belajar untuk mencapai tujuan tersebut Dukungan emosional sangat penting dalam proses belajar siswa Tunjukkan empati dan perhatian Anda terhadap perasaan dan kekhawatiran mereka Jangan ragu untuk memberikan motivasi dan dukungan saat mereka menghadapi kesulitan Dengan merasa didukung, siswa akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar 8. Tekankan pentingnya belajar untuk masa depan Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika mereka mengerti bagaimana pendidikan dapat membantu mencapai tujuan hidup mereka Bantu mereka menyadari pentingnya belajar dengan memberikan contoh nyata dari kesuksesan orang-orang yang mereka kagumi Dengan begitu, mereka akan lebih bersemangat dalam mengejar impian mereka 9. Terangkum materi secara menarik Sajikan ringkasan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami Gunakan visualisasi, infografis, atau video pendek untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks Dengan menyajikan informasi dalam format yang menarik, Anda akan membantu siswa lebih mudah mengingat materi dan merasa lebih termotivasi untuk belajar 10. Konsistensi dalam pemberian tugas Berikan tugas secara konsisten dan pastikan siswa memahami tujuan dan manfaat dari tugas tersebut Tugas yang bervariasi dan menantang akan membantu mereka mengasah kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata Jangan lupa untuk memberikan umpan balik yang konstruktif agar mereka dapat terus berkembang dan termotivasi untuk belajar Itulah 10 cara efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih.